Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, wargi asalam, alhamdulillah bertemu lagi di acara podcast SMA plus asalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 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 Kita bisa bertetap muka kembali Kemudian dalam rangka mungkin untuk memberikan statement ataupun penguatan Kepada seluruh orang tua daripada siswa-siswa yang akan melaksanakan pembelajaran tetap muka langsung Jadi kami dari polsek daya kolot setelah melaksanakan kemudian pengecekan dan verifikasi terhadap tahapan-tahapan Yang mana apakah layak atau tidak suatu sekolah untuk melaksanakan pembelajaran tetap muka langsung Tadi kami dari mulai masuk kemudian berkeliling-keliling Dalam pelaksanaan pengecekan yang mana tahapan-tahapannya juga sudah ditentukan Dalam format Satgas COVID-19 Ternyata alhamdulillah setelah melakukan pengecekan dan verifikasi Di mana fasilitas dalam rangka menunjang prokes pencegahan dan penanggulangan penyebaran COVID-19 Sudah lengkap Kemudian dan kami dari polsek daya kolot yang melaksanakan pemeriksaan dan verifikasi Menyatakan layak SMA plus asalam Untuk melaksanakan pembelajaran tetap muka langsung Terima kasih Pak Oke nah ini warga asalam semuanya Jadi kita alhamdulillah nih untuk SMA plus asalam Kita dari pihak polsek sudah memberikan dukungan Bahwa dan juga berdasar gitu Pak atas berdasar atas hasil verifikasi Pak ya Baik itu ke lingkungan secara langsung melihat Kemudian tadi juga menanyakan bagaimana terkait dengan proses vaksinasi Nah kebetulan kan sekarang ini TNI Poli Pak ya sedang banyak diamanahi terkait dengan vaksinasi Nah alhamdulillah kalau untuk asalam sendiri kita kerjasama juga Pak ya Dengan pihak polsek daya kolot Nah mungkin bisa diceritakan Pak nih ada proses vaksinasi yang itu merupakan program juga dari TNI Poli Pak ya Bisa diceritakan Pak Ya jadi perlu saya sampaikan mungkin kepada juga kepala sekolah dan orang tua Yang nantinya jadi akan melihat mungkin kesiapan daripada pihak sekolah ini seperti apa Nah itu tadi syarat daripada untuk pelaksanaan pembelajaran tetap muka itu Yaitu salah satunya siswa dan siswinya harus sudah dipaksin Dan alhamdulillah dengan kerjasama yang baik TNI Poli kemudian pihak sekolah dan juga dari tenaga kesehatan khususnya dari Fuskesmas Cangkuang Jadi hari ini juga untuk kalau SMA secara bertahap sudah dilaksanakan Untuk SMKnya juga hari ini sudah dilaksanakan Proses vaksinasi ya Pak Proses vaksinasi yang mana merupakan ini program dari TNI Poli Dalam upaya membantu daripada warga masyarakat untuk mempercepat proses vaksinasi Khususnya di lingkungan sekolah Sekolah Yang mana disini sekolah SMA Salam Iya Nah gitu jadi warga salam Alhamdulillah nih TNI Poli khususnya di Kecamatan Dayakolat ini sangat mendukung sekali Kepada kami sekolah khususnya SMA dan SMK asalam yang ada di Naungan Yayasan Asalam Ini sangat didukung sekali oleh TNI Poli Kecamatan Dayakolat Khususnya dari Polsek Dayakolat Pak ya Yang pada hari ini kebetulan melaksanakan proses vaksinasi di lingkungan kita Pak ya Di lingkungan pendidikan Yayasan Asalam khususnya di wilayah Cibaduyut yang hari ini sedang dilaksanakan Pak ya Nah baik terima kasih Bapak atas waktunya Dan juga terima kasih atas penegasan dari Bapak Mudah-mudahan Bapak Ibu orang tua siswa Kemudian juga siswa dan siswa SMA salam Tidak ragu nih untuk melaksanakan proses tatap muka Insya Allah kita akan tatap muka Jadi sudah lama nih Pak Anak-anak ini sudah merasa kangen gitu dengan sekolah Bertemu bertatap muka dengan Bapak dan Ibu gurunya Nah Insya Allah kita di SMA salam Kalau sudah dinyatakan layak Mulai sekolahnya itu kita Insya Allah nanti Mungkin kita akan umumkan Pak Kebetulan kita lagi menunggu dulu nih Sarana-prasarana yang belum Insya Allah kita akan umumkan Dan kita akan buka tanggal 13 September ini Pak Nah mulai kita tatap muka Karena kita tadi dari dinas pendidikan Kita sudah dinyatakan layak Barusan juga oleh Bapak dari pihak kepolisian juga Sudah diperkuat lagi bahwa SMA salam layak untuk melaksanakan pembelajaran tatap muka Insya Allah mudah-mudahan semuanya lancar Dan sekali lagi terima kasih Pak kepada pihak kepolisian Mungkin sebelum ditutup barangkali ada yang mau disampaikan oleh Bapak Dari pihak kepolisian kepada warga masyarakat Khususnya nih kepada para orang tua dan siswa kita Mungkin perlu disampaikan juga kepada orang tua siswa Yang pertama tadi Jangan khawatir untuk melaksanakan Daripada pembelajaran Tetap muka langsung Kemudian yang kedua Walaupun tahapan-tahapan termasuk vaksinasi Sudah dilaksanakan Namun demikian Protokol kesehatan dari mulai rumah Sampai ke sekolah juga Tetap harus disiplin dilaksanakan Karena apa? Kalau di sekolah begitu ketatnya Aturan Kemudian protokol kesehatan dilaksanakan Tapi pas di rumah Dengan pembaktunya berangkat mau sekolah tidak dilaksanakan Nantinya akan berpengaruh besar terhadap program daripada pencegahan dan penanggulangan Jadi sekali lagi dimohon kepada orang tua Lebih memperhatikan anaknya Dari mulai berangkat Kemudian di perjalanan Sampai pulangnya kembali Protokol kesehatannya Dijaga Dijaga Demikian Pak Kepala Sekolah Mungkin dari Terima kasih Pak Statement terakhirnya luar biasa nih Betul penegasan nih Dari Bapak Dari Polsek Dari Kolot Bapak dan Ibu Orang tua siswa Kemudian siswa-siswi SMA salam Walaupun kita berupaya gitu ya Ditingkat sekolah Untuk melaksanakan prokes Penanggulangan COVID-19 Tapi tetap butuh kerjasama dari semua warga Pak ya Terutama dari orang tua Mungkin ketika anaknya pergi ke sekolah Dijalan sampai pulang kembali Harus tetap melaksanakan protokol kesehatan Baik Sekali lagi terima kasih Pak Atas waktunya Mohon maaf nih mengganggu aktivitas Bapak Kesibukan Bapak Saya luar biasa sekali nih Kesibukan Bapak-Bapak Polisi ini sekarang nih Lagi proses Apa Penanggulangan vaksinasi ini Kemudian COVID-19 ini Sekali lagi terima kasih Pak Atas waktunya Sama-sama Pak Iya mohon maaf Mungkin Bapak dan Ibu semuanya Warga salam Mungkin itu saja Acara podcast kita Di pada Kesempatan kali ini Terima kasih Atas segala perhatiannya Kita berjumpa lagi Di podcast berikutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax